Halo guys, selamat datang kembali bersama saya Renowi, video Minecraft lainnya dan ini kembali ke SkyBlock setelah sekian lama tanpa video dari SkyBlock, ada video dari SkyBlock yang mulai surat dan ya mungkin yang sering ikutin ke laptop saya tahu kalau ini kayaknya bakalan jadi video terakhir dari seri SkyBlock yaitu video terakhir ini adalah video kayak world review atau world tour gitu lah jadi karena boleh ke karena semua yang ada di otak saya dan apa yang saya ingin buat di SkyBlock ini di seri kali ini atau di season kali ini untuk SkyBlock itu udah semuanya saya buat gitu loh jadi ya nggak tahu mau buat apa lagi nanti kalian yang mau mungkin pengen main di map ini lanjutin map ini silahkan nanti bakal saya taruh link word map downloadnya di deskripsi dan klik link lainnya deskripsi jadi cek aja di deskripsi untuk link-link yang bisa kalian access oke jangan lupa di cek di linknya di deskripsi oke so mungkin nggak banyak mau menggawal jadi di video kali ini bakalan banyak lebih banyak ngasih tahu apa aja yang dibuat di sini ya dan saya juga nggak tahu urut saya juga udah lupa urutan dari dari episode satu sampai satu lagi jadi saya akan menjelaskan apa aja yang ada di sini gitu loh apa aja yang udah saya buat yang ada di sini dan ya mungkin jadi kayak dalam bentuk videonya mungkin cut cut gitu lah oke pertama mungkin dari ini ya yang paling besar di sini ini ini adalah mob grinder yang diupgrade nih ini awalnya kan nggak kayak gini ini kan mob grinder yang desainya nepot yang awalnya pertama kali dibuat itu yang model lama banget yang manual dan model lama banget tuh ini terus disorder disini ini overflow nya langsung jatuh kepeda jatan ini nggak akan ada kebawah karena dibawah jauh dibawah udah nggak ada apa-apa ya walaupun disini ada sedikit ruang ini nih nanti bakal sejelasin so next ke sampingnya yang dululah ini itu villager breeder villager breeder yang sistemnya saya pakai aplikasi world saya otomatiknya hot of nya cuma tinggal naruh bad aja disini jadi memang aja nggak sisihin atap karena emang desain awalnya juga nggak top waduhnya apa jadi ya udah sekarang jadinya dengan tambahan pohon-pohon custom ini udah kayaknya lebih cocok kan bahan ini udah di of it jadi tapi masih ada villager budget oke ini mau pakai gadget terus ini dua nonton kiri ini eh iron glove pump desain yang saya pakai di semua world series saya untuk disesai kali ini untuk ini sekarang simple compact dan bekerja dengan baik gitu ini yang saya gunakan ini 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 tempat trading dengan villager nih ini ada librarian ada librared ada librarian klerik terus ini bacer karena saya buat jadi ini leder worker sedikit kesini terlihat ke luas ini lebih lagi ini campuran Fletcher armorer dan ini ada adepam hasilnya saya gunakan untuk tutupan dan sekarang di sini muncul karena tes bloknya sebelumnya enggak ada hewan untuk bentuk gulaunya dasarnya kayak kayak apabila bentuknya Ibo rekaran karena yang bersudut untuk beberapa jalan yang keluar setelah itu yang ada di atas sini nih ada dua favorit mati yaitu trifam terifamnya juga pakai di semua word dari saya trifam untuk empat jenis pohon semuanya saya pakai cuman dua disini di skyblock tapi ini bisa untuk digunakan untuk eh empat jenis kayu janggau terus bersama kawak sebelahnya ini adalah custom cobblestone pump yang saya desain sendiri yang tertiru dari pengetper lain atau dari video orang lain itu cuman sih yang hidup sisanya saya desain sendiri teman-teman yang lain itu ada di lantai bawahnya saya lewat jadi kebawahnya disini ada dua jalan turun dan dua jalan naik ini sebelah sini dan sebelah seberangnya disitu ada turunnya dan disebelah karena seperti kirinya itu naiknya pakai bambu kolom dan ada ayam kecepatnya jadi pihaknya eh disini ada bambu-bambu-bambu yang disambungin ke belakang ring yang saya gunakan untuk bahan bakar dari setelah penggerja di bambu papis ini tukarkan pap yang simpel tapi menghasilkan lebih dari cukup makasihnya lebih dari cukup terus ini ada twisty fight whipping fight whipping fight yang dimana jadi setelah begini keempat whipping point jadi satu nitrat jadi lumayan untuk temporary block gitu nah ini eh terakhir kayaknya ini eh bambu-bambu-bambu-bambu-bambu-bambu jadi kayaknya bukan karena airnya tapi karena cahaya oke banyak-banyak juga cuma saya pengen buat aja kita lihat kalau mau lanjutin dan ingat perbaiki di sekitar ini terhadap itu juga lumayan dapat tinggal tes order terus sebelah sini ini manual trifam yang saya gunakan untuk cari daun ya bisa kalian juga bisa digunakan untuk mungkin eh tak oak atau akas ya tuh dan sisanya nggak ada lagi Mas ada ruang yang luas gitu jadi ya mungkin download dan mainin lanjut saya mainin waktu ini bisa melanjutnya kalian tinggal buat dapat apapun lah disini oke terus di overworld ini ada dua farm lagi nggak ada deh yang berjarak dari blotam yang pertama itu kalian pergi sedikit ke sebelah selatan itu ada dan agak ke atas ya itu ada ice pump manual ice pump sama ada snogolumnya ice pump ini saya buat di tundra bukan tundra bukan bioplanket taiga jadi kalian bisa buat ice pump ini bisa juga dilakukan di vanilla word ya itu di taiga di ketinggian terampir 200 200 dari atas eh kayaknya lebih ketinggian di 200 bloknya manual ini kenapa cuma buat segerisnya segera segini karena bioplanket ya di skyblock maksimal kecil-kecil untuk kegak cuma segini seluas sih ice pump ini gitu loh jadi ya cuma segini jadi besar topnya kalau kayak di vanilla ini saya gunakan untuk untuk kebutuhan storage terus sedikit ke barat lalu dari ice pump ini sedikit ke barat dan agak miring itu ada slime pump di ketinggian air laut ini slime pump, desain slime pump yang saya gunakan di semua world hair saya yang inspirasinya dari dogm77 di hermitcraft season sekarang sangat berguna kayak gitu tinggal IFK aja disini nanti bakalan muncul ini slime yang lumayan lagi-lagi kenapa buatnya kecil karena memang bayam bordernya untuk suam begini tapi kalau disini skype keren membuatnya besar tinggal buat di bawah puluh kali yang di kedalaman 0 itu bisa kalian buat seperti buat di vanilla world biasa yang di bawah kedalaman 40 gitu cuman memang nyari cangnya agak sedikit lebih repot karena saya belum pernah kita mau di cang base cang untuk skyblock itu nggak ada sih yang saya buat di overworld lagi kalau yang ini kesana itu daerah jungle cuman ada kelomp air aja tempat saya mancing untuk nyari bambu bambu pertama Oke next kita kita udah nggak di atasnya oke di sebelah sini ada dua pump oke yang ini adalah biglint butter pump sistem yang saya pakai juga di watch series yang lain nah inilah kenapa saya butuh ice karena untuk ini terus ini cool pump yang desainnya juga saya gunakan di watch series yang lain cuman bedanya cuma saya custom jadi setengah lingkaran aja karena untuk reward karena nggak ada tempat lain di mereka bisa nge-spon jadi setengah lingkaran udah cukup kalau tinggal atur waktu tukar fk aja untuk dapat gold yang lumayan gitu terus disini cuman ada beberapa pump lagi hello anda pasti nge-spon di pojok-pojokan ini ke sebelah sini tuh ada satu pump ini adalah wak 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 www yang mudah yang hasilnya lebih dari yang saya butuhkan sama ya mereka nggak ada pilihan lain tepat responnya cuma disini aja yang dan luas dari si family telah seluas dengan seletap asal terjadi untuk kalian tahu aja untuk beberapa biop itu memang terbatas luasnya di skyblock bahkan mungkin bayam-bayam yang lain lebih luas kayak lain kalau di cover lebih luas plus untuk di nether itu lebih luas itu nether worstest itu aja nih yang saya pakai di semua worker kita juga digunakan untuk dapat apa namanya makmati untuk si turpam next kesini ini saya nyebutnya nether mob farm karena di skyblock ini satu-satunya farm gimana kalian bisa dapat place kelet please dan wither skeleton jadi dan ada beberapa move yang lainnya ya cuman gitu sistemnya sih sama kayak yang di overworld sebenarnya ini cuman disini untuk nge-spawnin ini di place sama si skeleton wither skeleton bisanya ini sekarang memang udah nggak bisa dan untuk kecatatan aja kalau kalian buat paham ini mob disk disk block yang ada di nether fortress itu cuman mau nge-spawn di atas Hai eh nether brick block bukan nether brick slap ataupun block yang lainnya harus nether brick block yang ada di nether fortress nya ya kebakaran nge-spawn di atas block yang lainnya gitu ini saya nggak bisa ganti Hai jauh ya kisihnya simple namanya oke cuman wither skeleton sisanya adalah ya go by there sahabat tuh kalau mereka pengen kesini ya ke sini atau mereka berebut di sini dengan biar seluruh jadi kedorong bawah sana biasanya semua ya menggunakan sifat si mob ini yang petting gitu tinggalkan dulu tinggalkan saja satu pam lagi yang ada di nether yang saya buat di awal untuk ngumpulin exp dan ember out yang simpel dan menghasilkannya lebih dari cukup dan agak paling prisik kayaknya di nether ini 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 tuh hoglin pump jadi salah satu pam yang bisa kalian bisa buat di nether yang paling kampang gitu tinggal gunain punggung sejata ada wapungu karena ya mereka kan aku dengan wapungu jadi jaduk ke tengah jaduk kesini ini ada yang fire ya udah tidak dropnya jaduk sini dan nge-drop box shop ropok jaduk sama leder nah ropok jaduknya diduk ditrading dengan pacar dan ledernya ditrading dengan leder world itu semua yang ada di nether dan satu lagi kalau kalian mau ke dn skybox ini satu-satunya portal dn ada di atas nether fortress ya dan untuk di skybox ini saya nggak buat apa-apa di dn jadi kita ketika ini satu-satunya portal ke dn Oke itu tadi dia semua yang tersebut buat di skybox series ini jadi itu dia dan ini dia video terakhir dari skybox series dan apakah dia ada series-series lainnya untuk ngisi di pengganti dari skybox di tunggu aja di channel ini dan jangan lupa di cek link di deskripsi untuk klik link yang kalian bisa akses Oke nah tuh terus sampai sini dulu gajah untuk video kali ini dan setelah sekian lama ada video di hari jumpa di nih oke atau video dari skybox ini thank you untuk kalian semua yang udah nonton sampai akhir video untuk video terakhir ini dari series ini dan jika kalian suka dengan video kali ini dan suka dengan series skybox jangan lupa di like comment share dan subscribe and see it next video! Thank you semuanya bye bye! selamat menikmati